Perguruan tinggi diharapkan mampu melahirkan banyak pengusaha muda yang unggul. Perguruan tinggi harus memadukan keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, khususnya di bidang kewirausahaan. Harapannya para lulusannya tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan lahan pekerjaan baru. Akademisi Universitas Dianapura Iwayan Ruspendi Junaidi mengatakan, mahasiswa harus memiliki keterampilan berwirausaha agar siap memasuki dunia kerja, menciptakan lapangan kerja sendiri, dan berkontribusi memajukan ekonomi bangsa. Terlebih, salah satu syarat menjadi negara maju harus memiliki kelompok wirausaha sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah penduduk. Perguruan tinggi sebagai institusi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul memegang peranan penting mengatasi masalah tersebut. Perguruan tinggi mempunyai peran strategis dalam meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan global. Perguruan tinggi diharapkan mampu melahirkan banyak pengusaha muda yang unggul. Perguruan tinggi harus memadukan keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, khususnya di bidang kewirausahaan, sehingga para lulusannya tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan lahan pekerjaan baru. Untuk itu, perguruan tinggi didorong untuk mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih inovatif. Salah satunya adalah melakukan penyesuaian kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal penguasaan teknologi informasi dalam kewirausahaan. Kesulangan saya ini adalah kepada perguruan tinggi, baik negeri dan penyusaha dia harus memiliki mata kuliah kewirausahaan di prodi-prodi yang ada di kampusnya. Dosen ataupun tenaga pendidik untuk mensosialisasikan tentang kewirausahaan ini. Begitu pentingnya wirausaha bagi percepatan ekonomi nasional Indonesia. Dalam hal indeks kewirausahaan, Indonesia berada di urutan ke-7, setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.